Terima kasih sudah subscribe ke channel pengacara Santuy Hari ini, pagi hari ini, cuaca sangat mendung dan hujan Lagi hujan deras dan saya mau berangkat ke suatu pengadilan Sebelum berangkat, saya mau jawab dulu pertanyaan sahabat viewers Yang bertanya tentang rincian nama-nama persidangan Dalam perkara perdata di pengadilan negeri dan juga di pengadilan agama Apa saja sih nama-nama persidangannya, langsung saja kita bahas Bagi yang subscribe, saya doakan semoga sukses dan kaya raya Berikut ini adalah rincian nama-nama persidangan Dalam perkara perdata di pengadilan negeri Seperti misalkan gugatan perbuatan lawan hukum Gugatan lawan prestasi Kemudian juga yang objek sengketannya misalkan berupa tanah dan bangunan Dan gugatan cerai dan juga warisan, harta gonogini dan lain sebagainya Begitupun perkara-perkara perdata yang diperiksa oleh pengadilan agama Kurang lebih ada sekitar 15 nama-nama persidangan dalam perkara perdata Yang pertama adalah sidang pemeriksaan kelengkapan para pihak dan juga identitas serta legal standing kuasa hukum Yang dilanjutkan dengan penetapan mediasi kalau para pihaknya hadir semua Jadi nama sidangnya yaitu sidang pemeriksaan kelengkapan para pihak Kemudian legal standing kuasa hukum Kalau pakai kuasa hukum yang dilanjutkan dengan penetapan mediasi Kalau para pihaknya hadir pada saat sidang pertama Kemudian yang kedua ada yang namanya mediasi Nah mediasi ini adalah upaya pengadilan untuk bisa mendamaikan antara para pihak yang bersengketa Dan mediasi ini sifatnya wajib sebelum pemeriksaan pokok perkara Dan mediasi ini ketentuan hukumnya adalah 30 hari, maksimal 30 hari Dan mediasi ini dipimpin oleh seorang mediator Baik itu dari unsur hakim maupun dari unsur non hakim Jadi yang kedua nama persidangannya atau nama tahapan proses perkaranya adalah mediasi Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan sidang penyampaian laporan mediasi Atau hasil mediasi yang akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan apabila mediasinya ternyata gagal Nah itu adalah yang ketiga Kemudian yang keempat itu ada yang disebut dengan sidang jawaban dari tergugat Jawaban dari tergugat Kemudian selanjutnya yang kelima ada yang disebut dengan sidang replik Nah replik ini adalah tanggapan dari penggugat terhadap jawaban yang sudah disampaikan oleh tergugat Kemudian yang keenam ada yang disebut dengan sidang duplik Yaitu tanggapan balik dari tergugat atas repliknya penggugat Itu disebut dengan duplik Kemudian yang ketujuh ada yang disebut dengan sidang putusan selak Apabila dalam jawabannya tergugat menyampaikan eksepsi Khususnya eksepsi tentang kewenangan mengadili Nah itu yang ketujuh disebut dengan sidang putusan selak Kemudian yang kedelapan ada yang disebut dengan sidang bukti-bukti surat dari pihak penggugat Kemudian kesembilan yaitu sidang bukti surat dari tergugat Kemudian kesepuluh itu disebut dengan sidang pemeriksaan saksi-saksi dari penggugat Kemudian kesebelas adalah sidang pemeriksaan saksi-saksi dari tergugat Kemudian ada yang disebut dengan sidang pemeriksaan setempat Kalau misalkan objek sengketanya berupa tanah dan bangunan Perkara yang objek sengketanya berupa tanah dan bangunan ini biasanya sengketa tanah ya Sengketa lahan, sengketa kepemilikan, kemudian juga sengketa harta bersama atau gonogini Kemudian juga selain itu harta warisan itu biasanya kalau objek sengketanya tanah dan bangunan Ada yang disebut dengan sidang pemeriksaan setempat Jadi yang kedua belas yaitu namanya sidang pemeriksaan setempat Tiga belas yaitu sidang bukti tambahan dari para pihak Kalau misalkan para pihak mau mengajukan bukti tambahan Maka itu bisa dialokasikan waktunya Nama sidangnya adalah persidangan pengajuan bukti tambahan Kemudian yang keempat belas ada yang disebut dengan sidang kesimpulan Atau penyampaian kesimpulan dari para pihak baik penggugat maupun juga tergugat Kemudian yang kelima belas atau yang terakhir Yaitu sidang pembacaan putusan oleh majelis hakim Nah itu adalah rincian nama-nama persidangannya kurang lebih ada 15 nama persidangan Pada pelaksanaannya dalam suatu perkara tentu tidak mutlak harus kelima belas persidangan ini dijalankan Melainkan disesuaikan dengan kondisi perkara Kalau misalkan dalam suatu perkara di persidangan pihak tergugatnya tidak pernah hadir di persidangan Maka persidangan-persidangan yang saya sebutkan tadi itu ada beberapa persidangan yang dilewat atau tidak diselenggarakan Contoh dalam perkara gugatan perceraian di pengadilan negeri Yang di pengadilan negeri ya bukan di pengadilan agama Panggilan pertama tergugat tidak hadir Maka dipanggil lagi untuk panggilan yang kedua Panggilan kedua tergugat tidak hadir juga Maka pengadilan melayangkan atau mengirimkan panggilan yang ketiga atau yang terakhir Kemudian pada panggilan ketiga tergugatnya tidak hadir juga Nah maka pada saat sidang ketiga tersebut ketika tergugatnya benar-benar tidak hadir juga Maka dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Kemudian penyampaian bukti-bukti surat bisa juga sekaligus dengan saksi-saksi Dan yang kelima nanti adalah sidang penyampaian kesimpulan Dan yang keenam yaitu sidang pembacaan putusan Nah itu jadi kalau dalam perkara perdata di pengadilan negeri Kalau para pihaknya, kalau misalkan tergugatnya tidak pernah hadir Maka persidangan yang diselenggarakan hanya 6 persidangan yang saya sebutkan tadi Ada pun kalau misalkan di pengadilan agama Perkara perceraian yang diajukan di pengadilan agama Itu bahkan lebih singkat rangkaian persidangannya Dan persidangan yang diselenggarakan apabila tergugat dalam perkara gugatan cerai itu tidak hadir Itu kurang lebih hanya 3 atau 4 kali persidangan Kalau misalkan dalam sidang pertama tergugat tidak hadir Maka pengadilan agama memanggil kembali si tergugat ini untuk yang kedua kalinya Pada sidang yang kedua tidak hadir juga Maka pengadilan agama akan memanggil untuk yang ketiga kalinya atau yang terakhir kalinya Sekaligus menyerangkan kepada penggugat agar menyiapkan bukti surat sekaligus saksi Jadi ketika nanti sidang ketiga ternyata tergugat tidak hadir juga Maka bisa dilangsungkan dengan pembacaan gugatan Kemudian langsung dengan mengajukan bukti-bukti surat dan juga saksi-saksi Yang kemudian dilanjutkan dengan menyampaikan kesimpulan secara lisan Kemudian di persidangan keempat barulah pembacaan putusan Namun ada kalanya dalam suatu perkara gugatan cerai Apabila tergugatnya tidak hadir di persidangan kedua itu Itu sudah bisa langsung pembacaan gugatan Lanjut dengan bukti surat dan saksi-saksi Lanjut dengan kesimpulan Bahkan pada saat itu juga bisa langsung putusan Namun tidak semua seperti itu ya Jadi tergantung kondisi dan situasi suatu perkara Dan juga tergantung kebijakan atau kewenangan dari ketua majelis hakim Di ruang persidangan tersebut Baik itulah rincian nama-nama persidangan dalam perkara perdata Di pengadilan negeri dan juga di pengadilan agama Mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita semua Apabila video ini ada gunanya Channel ini ada manfaatnya Mohon keikhlasan dari pemirsa youtube semua Untuk subscribe ke channel pengacara santuy Bukan siapa-siapa Hanya lawyer deso Sampai jumpa di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh